Dan pemirsa pada pagi ini telah hadir bersama saya di studio Metro TV, Direktur Eksekutif Fox Populi, Pangi Syarwi. Bung Pangi, selamat pagi. Pagi. Boleh lihat jarinya? Belum ada yang ungu ya? Karena kita mau sama-sama pada hari ini menggunakan hak pilih kita di dalam pilkada. Tapi pertanyaannya adalah kalau kita melihat pilkada yang serentak hari ini ya Bung Pangi ya. Ini kan pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, serentak di hampir seluruh daerah di Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah memang minat masyarakat, minat pemilih itu akan minimal sama tingginya dengan Februari lalu pada saat kita menggunakan hak pilih dalam pilpres dan pilek. Kalau kita lihat di beberapa liputan ini yang sedang kita lihat gambarnya ini di Jawa Barat memang ramai ya. Tapi apakah Bung Pangi melihat hal seperti itu juga? Iya sebenarnya gini Bang Somosir, kalau kita mencermati voter turnout partisipasi politik masyarakat itu, itu kan paling tinggi itu kan memang pilpres. Nah tetapi di dalam data-data survei kita hampir ratusan kali kita survei, itu ketika ditanya apakah akan menggunakan hak pilih, apakah mereka akan datang ke TPS, itu jawabannya 95%. Untuk pilkada ini ya? Iya, mereka mau datang. Apalagi tingkat partisipasi di dalam konteks dari data kita ya, Popspol ya, itu tingkat partisipasi voter turnoutnya di kabupaten itu lebih tinggi lagi. Karena memang mereka merasa dekat dengan Bupati itu. Lebih kenal. Lebih kenal dengan Bupati atau Wali Kotanya. Dan mereka merasa selama ini punya interaksi gitu. Mereka bisa bersalaman, bertatap muka, mereka datang ditemui, kemudian mereka langsung tahu dengan calonnya gitu kan. Karena wilayahnya kan ruang lingkupnya nggak terlalu besar. Lebih sempit. Lebih sempit. Sehingga mereka se-hello, bertatap muka, bersalaman, face to face. Sehingga membuat mereka memang punya psikologis kedekatan, kedekatan dengan calon. Sehingga tingkat mereka untuk datang ke TPS itu lebih besar potensinya. Makanya memang rata-rata itu 90-95% mereka akan menggunakan prevensi politiknya pada hari hanya, Bang Somosir. Menarik Bupati tadi mengatakan dari hasil survei ya, bahwa 95% akan datang ke TPS. Karena merasa dekat dengan calonnya. Dekatnya itu karena memang hanya sekedar faktor emosional tadi, bersalaman, bertatap muka, bicara. Atau memang dekat dengan level yang lebih tinggi. Memang mau mendukung calonnya karena percaya bahwa calonnya ini akan membuat perubahan di daerahnya. Atau memang yang tadi yang lebih kuat itu, yang emosional tadi itu, Bung Pang? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari kluster kategori pemilih kita, itu kan ada pemilih psikologis, rasional, dan sosiologis. Jadi masing-masing punya ceruknya. Ada juga yang mereka betul-betul secara sosiologis ya, karena kesamaan daerah dengan calon bupatinya. Mereka akhirnya ada gengsi bahwa ini daerah kami harus menang. Misalnya ada 8 kecematan nih, bupatinya ada di kecematan A gitu. Itu mereka juga tingkat pertimbangannya pasti tinggi karena ini putra daerahnya. Ada juga persoalan karena good looking, mereka senang dengan penampilannya. Ada juga karena, tapi persoalan di sosiologis, trennya kita positif, makin baik. Pemilih psikologis kita itu angkanya 14, 10 sampai 14 persen saja sampai sekarang. Itu ratusan surpa yang kita lakukan ya. Memilih karena prevensi pertimbangan agama, asal-usul suku ya, dan seterusnya. Kedekatan Sarah lah itu ya. Ya Sarah, itu menurun. Nah, tetapi memang ada juga mereka ingin ada harapan, ada ingin perubahan. Sehingga di situ bicara tentang programatik, bicara tentang selain itu adalah isu juga mempengaruhi. Mana yang kira-kira mampu menjawab isu yang hari-hari mereka hadapi. Tantangan yang hari-hari mereka hadapi, mereka ingin ada perubahan dengan calon bupati itu. Meskipun kepala daerah, bupati, dan ada juga yang memang mereka personalisasi kandidatnya yang kuat. Itu juga membuat magnet mereka untuk datang ke TPS. Maksudnya seperti apa itu? Personalisasi yang kuat itu apakah aktif di medsos misalnya, atau apa nih? Maksudnya seperti apa? Ya, mereka kan pertama pasti tahapnya mereka kenal, ya. Popularity, legability, dan kemudian mereka pilih. Dan mereka datang ke TPS, niat mereka untuk datang ke TPS itu karena memang mereka merasa kenal dengan calon bupati itu. Oke. Calon kepala daerah, gubernur, dan presiden. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.